Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Tinggan Gintamani Bali Yang mana saat ini Aku mau muat Labusium Atau Jepan ya wang Karena tadi untuk di Pangkalan Itu aku nomor 9 Yang mana akhirnya Seperti inilah di Bali Aduh kesaktian kita Aduh kalkulasi juga karena untuk Jepan yang aku muat ini Untuk bongkaran beritar wang Yang mana entah Dari beritar aku besok mau muat apa Gak tau Belum cari-cari juga Semoga aja ada muatan untuk digentong di bawah pulang Karena untuk ongkos Bener-bener tipis banget Ini untuk depan ini Trek muatan pasir ya Ini mungkin sekitar ada di Selamat pagi 8 kepi 8 kepi Semoga aja nanti untuk trek itu cepat kelar ya Karena ini pas di tikungan Kalau harus berhenti Susah wang Selamat menikmati Aselam Second Selamat menikmati Jidoles selamat menikmati sampai di rumah bosnya ini rumah bosnya kita parkir dulu baru sampai bawah bentar malah langsung habis hujan ini kabut sudah turun semua yang mana nanti juga aku harus masuk ke lokasi ini wilder sudah aku lepas cuman untuk terpal belum gak tau nanti konfirmasi dulu ke tenaganya untuk lokasinya enak apa enggak kalau susah ya tetap aku lepas sayang nanti kalau malah harus sobek gitu ya muat jepan wong jepang ini jepang pinggan jadi udah lama banget ya aku enggak bawa jepan ini perdana bentuk biskai muat kesini ini aku bawa kisaran di 6 ton wong ini per keresek itu 15 kilo bawanya 400 ini berarti 6 ton wong kita coba masuk ke ladang jepan ya wong ini untuk di ujung itu lagi proses pemetikan ini untuk ketinggian tiang-tiang ini paling sekitar 2 meter ya cuman karena udah ditumbuhin dengan jepannya itu semakin pendek wah ada anjing wong takut aku ini untuk proses pemetikan dipilihin juga yang sudah tua-tua karena ini masih kecil ini seperti biasa wong untuk di Bali tetap cewek-cewek ada yang pedik juga berarti setiap hari panen ya bisa pak ya satu minggu sekali iya sekarang pedik lagi satu minggu pedik lagi terus menerus enggak pakai musim ya pak ya kalau musim kemarau kalau musim panas itu kan buahnya agak sedikit karena ini kan kering tanahnya ya memang dikasih air tapi kan enggak seperti sekarang banyak buahnya iya ini kewang mbak ini tak ngomong bahasa jawa aku ngomong bahasa indonesia aku ketahuan ini jenom ya cuma masalahnya ditutupi semoga banji enggak hujan dulu lah kalau hujan itu repot oh iya ini ladang seluas ini itu untuk tanemannya tidak cuma satu ya dari bibitnya tidak satu ada banyak itu ini jadi banyak lokasi tempat muat yang ketiga tapi untuk yang kedua enggak aku videokan karena jalannya sempit banget jadi aku enggak turun dari truk jepan sebanyak ini kok bisa ya ini aku dirumah disuruh jual 10 kresek aja itu udah kesusahan mungkin karena memang di pasar terus langganannya udah banyak jadi ini ada truk lewat cuma enggak tahu bisa apa enggak ya aman ya aman 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 jepan juga semoga udah separuh sudah penuh 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 disini jadi enggak yang kresek merah enggak itu lain ya kudus ya oke oke jadi tersebut video dari saya ibu dan dari saya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok ya ya